Nah, Omid Olvan, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini pun saya akan fokus ya mengenai pembahasan mengenai line-up Timnas di kualifikasi Piala Dunia dan kita ketahui bahwa di tanggal 12 nanti kita memang akan menghadapi ya Brunei Darussalam tetapi saya melihat bahwa sekuat Timnas saat ini, ini kabar terbaru ya terupdate dan saya melihat sosok Jordi Ahmad itu memang dicoret dari Timnas Indonesia ya ini memang sedikit mengejutkan, lantaran ya kita ketahui di laga terakhirnya saat melawan BG Patung, Jordi Ahmad harus mengalami cedera dan ya itu memang tidak bisa dipaksakan lagi, kasihan juga kalaupun dipanggil bersama Timnas Indonesia jika cedera dan sebagai sosok penggantinya ini adalah sosok Fahruddin Arianto yang kembali dipanggil dan ini ada juga kabar terbaru, teman-teman, dari sosok Yance Sayuri nah, Yance Sayuri ini bukan dari personal dirinya yang memang mengeluh untuk tidak bisa bergabung tetapi dari klub, klub ini dari PSM Makassar ya mengatakan bahwa kondisi dari sosok Yance Sayuri ini kurang fit artinya dia belum bisa untuk bermain bersama Timnas Indonesia karena juga masih masa pemulihan dari cederanya nah, tentu kita harus melihat dari kurangnya dua pemain ini bagaimana sebenarnya line up Timnas nanti karena Sintayong pun juga akan menggunakan full squad dan juga full pemain-pemain yang bagus ya walaupun lawannya Brunei, kita bukan hanya mengincar kemenangan saja tetapi mengincar cool sebanyak-banyaknya karena itu adalah untuk acuan bagaimana kedepannya untuk peringkat FIFA semakin banyak cool, tentu poinnya itu juga semakin banyak oke, jangan lupa untuk membangun channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya oke, disini langsung saja saya masuk ke tactical board ya mengenai line up Timnas saat melawan Brunei disini saya sudah tergabung ya di tactical board dan disini langsung saja teman-teman saya akan membahas dari lini belakang terlebih dahulu nah, karena disini saya melihat sosok Nadeo ini dipanggil lagi saya yakin untuk sosok Nadeo ini bisa membuktikan kapasitasnya sebagai kiper timnas senior dan ya, kita ketahui untuk dua laga terakhirnya dia selalu memberikan penampilan apik bersama Bruneo FC sehingga saat ini Brunei mampu kokoh di BRI Liga 1 nah, kemudian untuk lapis Nadeo tentu kita masih mempunyai sosok Hernando Ari kemudian selanjutnya disini untuk dipemainkan ya tuan-tuan ya Elkan Bagot Elkan Bagot menurut saya ini performanya juga sangat bagus bersama Ipsu Iptown dan dia pun juga memiliki posisi yang sangat luar biasa juga artinya disini saya melihat bahwa sosok Elkan Bagot ini di sisi ini ya, di sisi kiri ini bisa ditempatkan karena dirinya memang memiliki kompetensi yang sangat bagus disana dan saya melihat Elkan Bagot ini juga bukan sembarangan pemain yang selalu menutup bola dan juga pemain yang sangat bagus kemudian selanjutnya disini ada sosok ya di sini pengganti Jordi nah ini menurut saya ini tetap Rizky Ridho karena saya melihat untung saja untuk di back ini kita banyak sekali pemain-pemain pelapis yang sangat hebat jadi walaupun sosok Jordi amat ini tidak bisa saya yakin dan masih percaya dengan sosok Rizky Ridho yang bisa menutup di sini kemudian selanjutnya disini saya melihat ada sosok Asnawi Mangku Alam yang bisa ditempatkan di back kanan nah dia pun juga selama ini ya bersama Jiong Nam Dragons ini juga penampilannya sangat bagus penampilannya juga sangat menarik ya perhatian dari pelatih Jiong Nam dan di pertandingan terakhir pun dia juga selalu bermain 90 menit artinya dari segi fisik kemudian riwayat cedera untuk sosok Asnawi ini tidak ada sama sekali teman-teman oke di posisi tengah ya sebenarnya saya melihat untuk posisi back ini memang tiga ya karena saya melihat Cinta yang ini akan menampilkan strategi menyerang artinya disini saya melihat formasi 343 ini sangat efektif untuk diterapkan nah disini ada sosok Sandiwals, nah Sandiwals ini menurut saya juga sangat bagus untuk ditempatkan disitu karena saya melihat memang Sandiwals ini performanya sangat bagus ya walaupun di tiga laga sebelumnya dia memang agak sedikit ada penurunan performa tetapi dua laga terakhir ya setelah dia cedera kemarin dia tampil all out dan selalu bermain sangat bagus artinya disini saya melihat sosok Sandiwals ini sangat sentral nantinya nah kemudian selanjutnya untuk di sisi tengah ya disini ada gelandang kurtahan dan tuh ada sosok Marklock Marklock ini juga penampilan sangat bagus bersama Persib kemudian dirinya juga sangat luar biasa bersama timnas penampilannya juga tidak pernah tergantikan disitu saya yakin bahwa Marklock ini bisa menjadi bagian penting nantinya untuk di sisi di gelandang bertahan kemudian disini ya teman-teman untuk di sisi kiri mohon maaf ini tentu ada sosok Shane Patinama Patinama ini juga sangat bagus ya kurang lebih bedanya ini antara Shane dan juga Sandi ini ya bedanya jika Sandi itu dia sangat lincah sekali untuk di posisi belakang dari tengah ke belakang itu sangat bagus untuk Sandi artinya dia selalu ingin menjadi pemain yang selalu menutup ketika Asnawi maju nah Sandi ini tugasnya adalah menutup posisi Asnawi begitu pun sebaliknya jika Sandi maju Asnawi pun bisa untuk menutup posisi dari Sandi wals nah Patinama ini ya dia sangat suka dengan bagaimana menjadi winger ataupun dia yang liat nantinya antara Elkan juga Patinama ini akan memiliki koordinasi yang sangat bagus dan ini sangat luar biasa kemudian selanjutnya disini untuk gelandang serang ya saya melihat sosok Ricky Kambuaya ini juga sangat bagus untuk diandalkan walaupun sebenarnya masih ada sosok Marcelino Ferdinand kemudian ada sosok Arhan Fikri yang menurut saya Ricky Kambuaya dengan kapasitas dirinya koordinasi dan juga jam terbang bersama klub ini bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk menjadi dream team ya karena saya melihat disini yang saya bahas ini adalah dream team ya atau pemain terbaik versi saya karena saya melihat memang pemain-pemain ini sudah menjadi langganan timnas dan disini saya melihat untuk di posisi kiri tentu ada sosok Sadil Ramdhani dan kalian bisa melihat ya bagaimana penampilan Sadil Ramdhani bersama Sabah FC di musim ini sih ini sangat bagus sekali dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan Sadil ya bersama Sabah ini sangat berkontribusi penuh dan ini bisa menjadi hal yang sangat bagus karena Sadil sedang on fire berbeda di event-event sebelumnya yang memang Sadil ini banyak dikritik nah disini bisa menjadi opsi yang sangat bagus atau tandem yang sangat bagus karena Sananta tentu striker muda yang juga masih on fire ini juga bisa menjadi apa ya bisa menjadi tandem nantinya untuk sosok Sadil Ramdhani dan tentu kalau kita sudah berbicara Sananta partner yang terbaik untuk dirinya adalah sosok Rafael Serwik di sisi sayap kanan seperti ini nah ini juga bisa menjadi opsi yang sangat bagus ini adalah dream team yang menurut saya tak terlepas di lini tengah kita juga masih memiliki sosok Marcel dan juga beberapa pemain yang sangat bagus nah kemudian yang menjadi pertanyaan disini teman-teman dengan posisi Indonesia seperti ini dengan dream dream ya ini 3-4-3 dan juga saya melihat ada Yance dan juga Jordi yang memang tidak bisa bergabung ya kalau Yance ini masih 50-50 ya tetapi dari statement dari pelatih statement dari klub ya Pak SMA Kasar itu menunjukkan bahwa sosok Yance ini kurang bisa untuk diandalkan untuk dekualifikasi biala dunia dan menurut saya ini bisa menjadi kemungkinan besar ya untuk sosok Stefano Lelipali kembali ke tim nasi Indonesia ya kita ketahui memang ada sedikit ganjal ya mengapa Stefano kemarin ya tidak dipanggil itu adalah hak priogratif pelatih ya kita harus menghormatinya dan ya jika memang Yance nanti tidak bisa bermain atau memang batal membela tim nasi otomatis untuk mengisi kuota satu itu ya harus ada pemain lagi seperti Jordi yang menggantikan adalah Farudin nah Yance ini patut kita tunggu ya semua saja ya jika memang Yance ini semuanya sembuh ya segera membela tim nasi untuk mengikuti Tracy tanggal 9 jika tidak ya semoga saja harapan kita Stefano Lelipali karena memang kita harus mempunyai kedalaman sekuat juga ya karena seperti ini tonton kalau saya melihat bukan berarti kita meremehkan bagaimana lawan kita ya Brunei Darussalam dan berapa skor yang akan didapat tetapi saya melihat bahwa ini adalah ajang persiapan untuk menyatukan chemistry walaupun ya musuhnya itu dibawah kita jauh ya dan menurut saya itu bukan menjadi tolak ukur itu tetapi yang menjadi tolak ukur bagaimana chemistry pemain bagaimana pematangan strategi dari pelatih dan juga bagaimana kerjasama koordinasi ya itu yang harus kita lihat kan kalau kita melihat seperti itu teman-teman kalau kita pun gol banyak tetapi mainnya pun kurang enak dilihat kita pun juga kurang puas tetapi jika kita sudah gol banyak mainnya bagus ya semua antar lini itu kuat dan kita melihat tidak ada kekurangan antara satu pemain dan pemain lainnya itu sudah sangat bagus sekali teman-teman dan ini kita harus melihat bahwa sebenarnya Cinta yang sedang berproses di hal itu kita lupakan saja masalah dramatisasi yang menurut saya masalah pemanggilan Stefanu Lilipali kemudian Egy Maulana ya menurut saya kita tidak perlu lagi lah dalam hal ini dan juga media pun mengangkat hal-hal itu terus kasihan pemain ya kasihan pemain juga disini kasihan juga pelatih seolah pelatih juga disudutkan yang jelas apapun yang menjadi keputusan yang kita doakan itu yang terbaik untuk timnas karena ya itu tadi teman-teman saya meyakini bahwa jika Stefanu Lilipali saat ini tidak dipanggil atau belum dipanggil itu belum tentu di Piala Asia nanti dia tidak dipanggil bisa saja dia dikonfirmasi lebih dahulu oleh Sun Taeyong karena penampilannya ya kita tidak ada yang tahu yang jelas ini yang terbaik untuk timnas sekuat yang terbaik untuk timnas kita doakan semoga timnas mampu untuk bisa mengalahkan Brunei Larusalan dan masuk ke ronde selanjutnya nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan cenderanya Jory Ahmad dan 50-50 nya Yang Josai Yuri ini apakah kalian yakin dengan sekuat timnas seperti ini timnas akan menang banyak silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati